Maka imam takbir kedua kan membaca sholawat, ya kan? Nah kita bacanya fatihah. Atau imam udah takbir ketiga, yang membaca doa, kita tetap membaca al-fatihah. Lianat takhol lufa, karena sesungguhnya tertinggalnya bitakbiri dengan tertinggalnya takbir imam. Sepertinya ketinggalan rokaat, seperti juga ketinggalan rokaat pada sholat selain jenazah. Jadi ketinggalan takbirnya dalam sholat jenazah, sama juga ketinggalan rokaat. Ya, sama juga ketinggalan rokaat dalam sholat yang lain. Dimana batasannya adalah ruku ketika sholat-sholat yang lainnya. Wa amal masbuk, adapun makmum masbuk, kalau kita posisi makmum masbuk, Maka hendaklah bertakbir, dan kemudian membaca fatihah. Itu adalah membaca fatihah. Wa inkanal al-imamu fi sholati inda sholati anil nabi sallallahu alaihi wasallam, Au fit du'ai, atau dalam takbir yang kemudian membaca doa. Jadi ketika makmum masbuk itu ketinggalan, ketika imam takbir, makmum kemudian takbir. Jangan nunggu takbir berikutnya, langsung takbir aja. Ya, ketika dia tertinggal. Maka, apa yang dilakukan oleh makmum masbuk, tetap dia membaca fatihah. Sekalipun imam sedang membaca sholat. Bahkan ketika imam membaca doa, ini makmum yang masbuk tetap membaca fatihah. Kita datang nih, imam udah takbir kedua. Kita baru takbiratul ikhram. Gitu ya. Maka imam takbir kedua kan membaca sholat. Nah, kita bacanya fatihah. Atau imam udah takbir ketiga, sedang membaca doa. Kita tetap membaca al-fatihah. Ya, seperti itu. Ini mengikuti bacaan, tidak mengikuti bacaan imam. Hanya mengikuti takbirnya imam. Seandainya makmum masbuk ini posisinya, ketika membaca fatihah. Kemudian, di pertengahan, imam sudah takbir. Kedua, maka tinggalkan fatihah itu. Dia langsung bertakbir mengikut imam. Ya, dia langsung takbir ikut imam. Ya, wasa kotot al-kiro'atu. Maka dianggap gugur bacaan fatihahnya. Ya, jadi fatihahnya sudah dianggap gugur. Meskipun baru bismillah. Atau di tengah-tengah. Atau dia belum sempurna, belum lengkap. Maka tinggalkan fatihahnya. Dia langsung ikut takbir dengan imam. Ya, masuk pada takbir kedua. Seperti itu. Kamalau roka'al imamu fis sholati. Sebagaimana juga ketika imam ruku dalam sholat. Fa'innahu yarka'u ma'ahu. Maka sungguhnya, makmum ikut ruku bersama imam. Walayak ro'u dan tidak membaca fatihah. Ketika dia ketinggalan, ya, belum sempat baca fatihah. Ya, imam baru takbiratul ikhram. Imam kemudian takbir berikutnya. Kita langsung takbir berikutnya. Ya, jadi gugur membaca fatihahnya. Baik di awal, di tengah, atau belum sempat baca. Kemudian imam baca takbir kedua. Kita masuk pada takbir berikutnya. Ngikutin. Ya. Nah, tetap itu dapat, sudah tidak ketinggalan. Ya, itu dapat. Ya. Karena jadi gugur. Tapi ketika kita masuk imam udah takbir kedua. Kita baru takbir. Maka kita wajib baca fatihah di situ. Walaupun imam sedang baca sholawat. Dan terus diikuti urutannya. Tertib bacaannya kita sendiri yang ngatur. Sebagaimana urutan biasa dalam sholat. Faizha salama al-imamu tadaroka al-ma'mumu ba'qiyas sholata bitakbiratiha wa'adhkariha. Jadi apabila ketinggalan nih, dia takbir imam. Kemudian setelah imam salam, dia teruskan tambah takbir yang ketinggalan. Begitu juga bacaan-bacaan yang tertinggalnya. Gitu. Gitu juga bacaan-bacaan yang tertinggalnya. Wa yustahabbu ala tarfa'a al-zanazatu hatta yatimma al-muqtaduna sholatahum. Wa yustahabbu dan hendaknya disunahkan. Ya. Dianjurkan ala turfa'a. Tidak mengangkat ya, siapa al-zanazatu jenazah. Dianjurkan ya, tidak diangkat jenazah ya. Hatta yatimma al-muqtaduna sholatahum. Sampai sempurna orang yang sholat semuanya. Kalau ada makmum masbuk, dia ketinggalan, belum menyelesaikan takbir berikutnya. Jangan langsung main angkat aja. Ya, disanjurkan mustahab untuk tunggu sempurna semua sholatnya. Ya. Baru diangkat. Ya. Meskipun tidak masalah. Tidak apa-apa. Ada yang belum selesai, kita angkat aja jenazahnya juga. Tidak masalah sebetulnya. Ini cuma mustahab. Dianjurkan ya. Untuk tidak diangkat.